Baik Bapak Ibu, disini saya akan berbagi tutorial mengenai cara berbelanja di siplah kemedikbud. Langsung saja, nah disini kita bisa ketikkan siplah kemedikbud.go.id Sudah muncul tampilan beranda seperti ini, kita masuk ke mitra belanjanya. Mitra siplahnya, ini tampilan depannya ada beberapa mitra siplah, disini saya akan berbelanja di persona.edu, maka klik disini, http siplah persona.edu.id Sudah muncul, bagi tampilan seperti ini, kita login sekarang, login di dapodic, klik saja disini, login dapodicnya. Nah, boleh dipilih, di klik server 1 dapodic, masukkan email dan password, boleh email bendahara sekolah atau kepala sekolahnya juga boleh. Sudah, masukkan email dan password, klik login ya. Lalu ditunggu beberapa saat, sudah ya. Nah, kemudian sekarang disini cari judul barang yang akan kita beli, misalnya disini saya akan membeli hand sanitizer, boleh di klik hand saja. Kemudian disini penerbit atau penerbit atau penjualnya, UD apa misalnya. Disini saya membeli di UD sekawan. Sudah muncul, klik saja, kemudian kategorinya, kalau hand sanitizer itu kan di, ini, alat kesehatan sekolah ya. Nah, klik saja, kemudian tampilkan dalam bentuk grid ya, biar nanti muncul, apa namanya, gambar barang sama klasifikasi harganya. Nah, klik cari. Nah, sudah muncul ya, hand sanitizer-nya. Maka, ini di klik. Kemudian, ini, tambah ke keranjang. Kemudian, jangan lupa, disini, berapa jumlah yang akan dibeli. Saya disini akan membeli dua. Maka, tambah ke keranjang. Klik saja. Sudah ya, sudah muncul disini, keranjang belanja. Kemudian, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli lagi item barang yang lain, maka disini balik aja nih. Atau klik disini, beranda juga boleh. Nah, klik lagi disini. Apa yang mau dibeli? Misalnya, saya akan membeli kursi. Atau ember ya, untuk cuci tangan. Siswa. Nah, tetap masih di alat kesehatan sekolah. Kemudian, ini sudah grid ya. Oke, klik saja cari yang ini. Tunggu dia sampai muncul ya. Karena ini tergantung kecepatan loading daripada laptop dan sinyal. Tidak ada ember. Nah, ini kita hapus saja. Coba cari lagi. Di alat kesehatan sekolah itu, apakah tersedia di toko ini barang yang kita cari. Nah, ini sudah tampil. Kalau kita tidak ketik disini jodoh barangnya, misalnya ember atau hand sanitizer dan lain sebagainya, maka semua barang yang ada di alat kesehatan sekolah ini akan muncul. Nah, ini muncul ya. Sabun cuci tangan, desinfektan, dan seterusnya. Nah, karena saya akan mencari ember untuk cuci tangan, maka saya harus... Oh, ini dia ya. Ternyata namanya tong air plastik keran. Kemudian, karena ini yang akan kita beli, maka ini klik saja disini. Klik. Kemudian, tambah ke keranjang lagi. Jangan lupa diisi jumlah barang yang akan dibeli. Karena saya akan membeli dua. Kemudian, tambahkan ke keranjang. Oke, sudah berhasil. Nah, ini sudah muncul ya. Dua item barang di keranjang belanjanya. Nah, perlu diketahui, Pak Ibu, ya. Disini kan ada bandingkan sama negosiasi. Karena saya belanjanya di bawah 50 juta, maka untuk pembanding harga itu tidak usah ya. Sesuai dengan juknis belanjanya. Kemudian, negosiasi juga tidak usah karena belanjanya di bawah 50 juta. Kemudian, saya akan mencari lagi barang lagi satu. Ini boleh di-back di sini atau boleh di-klik beranda ya. Saya back aja. Yang akan saya cari adalah kursi, ya. Kursi. Boleh di-kosongin. Kalau mau cari kursi, boleh di-kosongin. Tapi, ini kategorinya yang di-centang nanti dipilih. Apa misalnya? Kalau kursi itu kan. Ya, karena yang ada itu hanya meja kursi. So, maka klik ini. Kemudian, sudah grid ya. Cari. Nah, ini jenis-jenis kursinya. Yang akan saya beli adalah kursi yang ini ya. Kemudian, sama juga di-klik. Kemudian, karena saya beli satu ya, biarin aja. Tambah ke keranjang belanjanya. Oke, berhasil menambahkan. Ya, sudah muncul tiga ya. Nah, sekarang di sini klik dulu keranjang belanjanya. Karena kita akan melihat jumlah item barangnya sudah benar. Yang dibeli, ini jenis-jenis kursinya 2 jumlahnya. Kemudian, tongs airnya juga 2. Kemudian, kursinya 1. Nah, ini sudah benar. Kemudian, apakah memperubaharui keranjang? Kalau misalnya, ini ada yang salah. Salah tadi mengimput barang itu misalnya. Hapus saja ini. Kalau sudah benar, maka lanjut di sini ya. Kemudian, tipe pengadaan. Tipe pengadaannya, pakai BOS apa? Apakah BOS reguler atau SILPA? Ya, tinggal dipilih di sini. Karena saya akan memakai BOS reguler. Kemudian, masukkan kode marketing daripada toko penyedia. Ya, kalau misalnya tidak ada marketing yang menghubungi pihak sekolah, ya habiskan saja. Di sini, saya gunakan ada marketingnya. Sehingga saya harus isi kodenya ya. Ini kode marketingnya. Kemudian, langkah berikutnya adalah kompirmasi. Nah, ini sudah muncul langsung harga beserta total belanjanya ya. Total belanjanya sebesar ini. Nah, kemudian, apakah akan melakukan pembelian? Ya. Kompirmasi pembelian. Buka, diklik saja. Nah, muncul. Selamat pesanan Anda berhasil. Ya. Ini merupakan nomor pemasanan. Kemudian, ini nomor kening tempat. Yang akan kita tuju untuk melakukan pembayaran. Baru sekarang kita cek di sini ya. Akun saya. Cek di pesanan. Nah, sudah muncul ya. Ini pesanannya. Boleh. Kalau mau cek lagi sekali. Boleh. Ini klik. Lihat. Ya. Lihat di sini. Nah, di sini nanti akan terekam. Ini sudah langkah satu-duanya sudah melakukan pemasanan sudah tadi sama menunggu PO disetujui. Baru nanti dari pihak penyedia akan melakukan proses di sini. Sehingga apakah disetujui pemasanannya itu. Kemudian, dia juga akan melakukan proses packing untuk melakukan pengiriman. Kemudian, menunggu konfirmasi sekolah siap menerima. Ya. Untuk proses 345 ini dilakukan oleh toko penyedia. Kemudian, setelah barang dikirim, maka dari pihak sekolah melakukan konfirmasi setelah menerima BASD. Berita acara setelah terima barang pada saat barang itu diantar oleh pihak penyedia. Maka, kita nanti akan unggah di sini BASD-nya. Setelah diunggah BASD-nya, kemudian unggah juga boleh bukti rekening pembayarannya. Baru nanti proses 6 ini dan 7 itu akan berwarna seperti ini. Kemudian, setelah kita konfirmasi ke penyedia, maka penyedia akan melakukan penagihan. Proses 8 ini dilakukan oleh penyedia. Kemudian, 9-10 verifikasi. Kemudian, barulah prosesnya sampai selesai. Jadi, dari pihak sekolah hanya melakukan proses. 1-2 sudah melakukan pemesanan. Kemudian, 6, 7, 9, dan 10. Nah, prosesnya nanti akan terekam di sini. Setelah menerima BASD, unggah BASD-nya di sini. Kemudian, setelah melakukan pembayaran, unggah juga bukti pembayarannya di sini. Nanti itu akan dilakukan bertahap. Nah, ini caranya ya, Bapak-Ibu, untuk melakukan pelanjanya di siplah. Nah, kalau sudah selesai ya, tinggal log out aja di sini. Ya, begitu caranya Bapak-Ibu ya. Sekarang kita tinggal menunggu barang itu dikirim. Kita tinggal menunggu barang yang akan dikirim untuk melukannya. Terima kasih.